Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Bang Jaka ya Pada kesempatan video ini saya akan coba berbagi bagaimana cara deposit bitcoin di indodax.com ya atau VIP bitcoin Dan bagi teman-teman yang belum tau apa sih itu bitcoin, teman-teman bisa searching di google ya Kalau menurut saya pribadi bitcoin itu adalah aset digital ya yang mempunyai nilai tukar Seperti halnya di dunia nyata itu emas ya Di sini saya akan coba share bagaimana caranya deposit di indodax.com atau rekening bitcoin kita menggunakan alfamart ya Oke langsung saja kalian masuk ke websitenya indodax.com Bagi teman-teman yang belum daftar atau baru tau apa sih bitcoin itu dan kegunaannya apa Teman-teman bisa langsung daftar di indodax.com ya Link daftar sudah saya sediakan di deskripsi video ini Ini adalah halaman awal ya ketika kalian memasuki website atau marketplace indodax.com ya Oke untuk melanjutkan deposit kalian klik store rupiah Dan akan masuk ke halaman seperti ini Klik saya mengerti dan kalian lengkapi jumlah deposit yang kalian inginkan Misalkan saya akan deposit sebesar 50.000 rupiah disini Dan pilih sumber dana dari kalian bisa menggunakan voucher atau yang lain-lain ya bank lain-lain disini Untuk melakukan deposit melalui alfamart kalian harus memilih tunai Ketika kita memilih tunai disini ada beberapa pilihan ya Mini market atau storkan tunai sinarmas atau cabang indodax terdekat ya Jika di tempat kalian gak ada cabang indodax tentunya kalian harus memilih minimarket dan channel lainnya Dan disini ada keterangan ya Ketika kalian memilih minimarket sebagai alat untuk deposit di indodax.com Disini ada keterangan deposit melalui cara ini akan dikenakan biaya 5.000 oleh payment provider dan 2.500 oleh kasir ya Oke kita klik lanjutkan Jadi kalkulasinya jika kalian deposit 50.000 kurang lebihnya kalian akan membayar 57.500 Nah disini adalah detail pembayaran kalian ya Pembayarannya harus dilunasi Disini kalkulasi total pembayaran kita harus membayar 55.000 ya disini Itu belum termasuk biaya kasir kalian jika melalui alfamat Langkah selanjutnya Kalian isikan email aktif kalian disini Dan klik lanjutkan Setelah kalian mengeklik lanjutkan otomatis Akan ada email masuk dari indodax.com untuk Peringatan bahwa Pembayaran deposit kalian harus Selambat-lambatnya harus dibayarkan jam sekian dan sekian ya Tugas kalian selanjutnya ialah catat nomor payment atau nomor pesanan kalian disini Contoh nomor pesanan saya disini Catat dan kalian pergi ke alfamat terdekat Ketika kalian tiba di alfamat Kalian sampaikan tujuan kalian pada kasir bahwa Akan membayar telkom Finpay Finpay Dan serahkan nomor pesanan kalian Jangan lupa kalian minta bukti pembayaran kalian ya di kasir Atau bisa dibilang struk pembayaran ya Biasanya itu dikasih oleh kasir langsung Seperti biasanya kita belanja di alfamat Jangan lupa itu dibawa pulang ya Itu untuk sewaktu-waktu ketika kalian deposit kalian ada gangguan ya Untuk pengalaman saya pribadi Saya deposit melalui alfamat 10 menit sudah nyampai ya Saldo rupiah saya di indodax sudah bertambah Itu saja poin pentingnya Ketika kalian sampai di alfamat di kasir Sampaikan tujuan kalian untuk membayar telkom Finpay Dan serahkan nomor pesanan kalian Dan otomatis saldo rupiah kalian di indodax sudah bertambah Oke selamat mencoba Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Untuk kemajuan channel ini Agar terus update video-video yang mungkin bermanfaat buat kalian ya Untuk sementara sekian dulu Saya Bang Jagat terima kasih Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya